Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hadirin hadirat Bapak Ibu Alhamdulillah pada Pekan pertama di bulan Maret Allah bisa Allah kumpulkan kita dalam kondisi sehat Ada yang mungkin kurang sehat Semoga segera diberi kesehatan Amin Kita lanjutkan kajian fikir Membatal sholat Atau hal-hal yang membatalkan sholat Maknanya Jika ada orang sholat Melakukan salah satu dari Hal-hal yang akan kita sebutkan Maka sholatnya menjadi Batal Apa saja Yang pertama Al-galam Al-amdu Ngomong dengan disengaja Ngomong disengaja Yang dimaksudkan ngomong Berbicara disini Adalah Selain Baca Quran Zikir Dan doa Jika ada orang ngomong Dalam sholat Selain baca Quran Selain zikir Selain doa Berarti Sholatnya Batal Apa dalilnya Bukhari Muslim Meriwayatkan dari Zaid bin Arkham Radiyallahu anhu Qal Kunna natakallamu Fis sholat Jukallimu ahaduna Akhahu Fih hajatihi Hatta nazalat Hadihil ayah Hafizu ala Solawati Wassolatil Wustawakum Lillahi Qanitin Faumirna Bisukud Zaid bin Arkham Meriwayatkan Bahwa dulu Kami sambil sholat Ngobrol Jukallimu Ahaduna Akhahu Fih hajatih Ya ngobrol Bahkan Kalau ada keperluan Ngotang Mau ngotang Mau ngapa Ya biasa Ada keperluan Kepentingan Dengan temennya Ngobrol Gimana kamu Eh tadi gimana Eh kemarin gimana Rencana kita bagaimana Sambil Sholat Zaman dulu Sampai turun Surman Allah Subhanahu wa ta'ala Hafizu Ala Sholawat Jagalah Sholat Sholat Wasolatil Wustaw Begitu juga Dengan Sholat Wustaw Sholat Wustaw Ini yang Masyur Adalah Sholat Asar Dalilnya Salam Sahih Muslim Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Menggali Parit Beliau Murka Muarah Mendoakan Keburukan Bagi Orang-orang Musyrik Nabi Mengatakan Shololuna An Sholat Wustaw Sholat Asr Orang-orang Musyrik Itu Telah Melalaikan Kita Terhadap Sholat Wustaw Yaitu Sholat Asar Ini yang Membuat Jumhur Menafsirkan Sholat Wustaw Adalah Sholat Asar Wa Kumu Lillahi Konitin Dan Dan Sholat Berdirilah Untuk Allah Konitin Dalam Kondisi Kunut Tenang Kumu Sholat Maksudnya Berdirilah Sholat Dalam Kondisi Tenang Fa Umir Nabi Sukut Kemudian Kami Diperintahkan Diam Jadi Semenjak Turun Ayat Ini Udah Gak ada Lagi Yang Boleh Ber Berbicara Gak Boleh Nah Kemudian Muslim Meriwayatkan Dari Muawiyah Bin Hakam As-Sulami Radiyallahu Anhu Jadi Ceritanya Muawiyah Ini Sedang Sholat Berjamaah Ada Yang Bersin Khaksing Gitu Nah Yang Bersin Bilang Alhamdulillah Nah Muawiyah Nya Bilang Yarham Mukalla Kan Emang Sunnahnya Kalau Di luar Sholat Saya Bersin Saya Bilang Alhamdulillah Antum Yang Mendengarkan Sunnahnya Bilang Yarham Mukalla Itu Sunnah Di luar Sholat Ini Muawiyah Bin Al-Hakam As-Sulami Ceritanya Belum Tahu Ini Hukum Maksudnya Kalau Di sholat Gak Boleh Bicara Gak Boleh Ngomong Dengan Manusia Belum Tahu Tahunya Baru Hukum Kalau Ada Orang Bersin Bilang Alhamdulillah Disuruh Bilang Yar Hamukallah Terus Kemudian Para Sahabat Itu Pada Ngelirik Mbuli Gitu Sampai Jengkel Muawiyah Bin Hakam As-Sulami Selesai sholat Oleh baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dinasihatin Dipanggil Kata baginda Inna 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 Hadih Salah La Yasluhu Fiha Shai'un Min Kalah Min Nas Inna Mahu At-Tasbih Wat-Takbir Wakira At-Til Quran Salat Itu Kalaupun Ada Pembicaraan Adanya Adalah Takbir Tasbih Dan Membaca Al-Quran Kalau Selain Itu Kata baginda Nabi La Yasluhu Fiha Shai'un Min Kalah Min Nasi Nggak Boleh Ada Sedikit Pun Perkataan Yang Sifatnya Perkataan Untuk Manusia Kalau Tasbih Zikir Baca Quran Itu kan Untuk Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tadi Mu'awiyah Bin Al-Hakam As-Sulami Sudah Mengucapkan Yarham Muka Allah Ini Bahasa Arab Padahal Bahasa Arab Cuma Yarham Muka Allah Kanya Itu K Itu kan Domir Domir Mutasil Kata Ganti Kata Ganti Yang Maknanya Kamu Semoga Allah Merahmati Mu Kamu Mu Itu Bukan Untuk Allah Untuk Yang Bersin Makanya Berarti Ucapan Untuk Manusia Oleh Baginda Nabi S.A.W. Dibilang Sedikitpun Ucapan Untuk Manusia Tidak Boleh Karena Seluruh Ulama Sepakat Tidak Boleh Ada Percakap Cakapan Dalam Solat Ada Ada Yang Nilpun Sebentar Solat Ba Batal Ada Yang Ketuk Ketuk Assalamualaikum Di Apa Di Dalam Bilang Lagi Solat Sebentar Solat Batal Bagaimana Bagaimana Kalau Lagi Solat Ada Yang Ketuk Ketuk Pintu Bacaannya Bacaannya dikencengin Sekiranya Yang ketuk Pintu Dengar Gitu Kalaupun Tidak Bacaan Takbirnya Atau Sama Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Nah Kita Kalau Bertamu Dengar Allahu Akbar Jangan Bilang Kemana Atau Ini Salam Dari Tadi Udah Dengar Takbir Berarti Sedang Solat Itu Ya Ucapan Yang Membatalkan Solat Kata Ulama Syafi'iyah Adalah Kalau Ucapan Tersebut Terdiri Dari Dua Huruf Meskipun Tidak Ada Maknanya Meskipun Tidak Ada Maknanya Apa Contohnya Tidak Ada Maknanya U U U Sama H Itu Kalau Bahasa Arab Hamzah Dan H U Atau U U Sama P Itu Dua Huruf Kalau Sudah Dua Huruf Meskipun Tidak Ada Maknanya Membatalkan Solat Atau Meskipun Mengucapkan Dengan Satu Huruf Saja Asalkan Ada Maknanya Batal Dua Huruf Tidak Ada Makna Atau Lebih Atau Satu Huruf Yang Memiliki Makna Itu Sudah Batal Apa Contohnya Dalam Bahasa Arab Ki Wa Ko Ya Ki Ki Hati 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 Itu dari Wa Ko Ya Ki Ki Hati Hati Batalin Itu Itu Sudah Batalin Karena Mengapa Ki Satu Huruf Kan Kalau Bahasa Arab Satu Huruf Itu Kalau Bahasa Indonesia Dua Ya Kew Sama I Kalau Bahasa Arab Satu Itu Kof Saja Kof Ki Atau Ain Wa A Ya Ain Ain Amarnya Ain Ain Satu Saja Ain Artinya Sadarlah Ain Sadarlah Satu Huruf Membatalkan Atau Fi 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 Tidak ada Yanya Fi Fak Saja Dari Wafa Yavi Fi Artinya Tepatilah Janji Kita Mohon bilang Tepati Janji Tepati Janji Berapa Huruf Itu Tepati Janji Banyak Ya Di bahasa Arab Cuma Fi Fak Saja Satu Huruf Saja Baik Amma Inkana Intakallama Nasiyan Annahu Fis Salati Awkana Jahilan Litahrimihi Likurbi Ahdihi Bil Islami Fayu Fa'an Yasiril Kalami Wahua Malam Yasid Ala Siti Kalimat Kata Kata Masyafi Kalau Orangnya Lupa Kita Lupa Bahwa Sholat Itu Tidak Boleh Ngomong Tadi kan Yang Batalin Kalau Sengaja Ini Bagaimana Jika Tidak Sengaja Atau Orangnya Tidak Tau Kenapa Tidak Tau Mungkin Karena Baru Masuk Islam Kayak Tadi Ini Mawiyah Bin Al Hakam Bin Hakam As Sulami Ngomong Karena Tidak Tau Bukan Lupa Tidak Maka Karena Kata Ulama Shafi Dimaafkan Tidak Masalah Selama Sedikit Sedikit Itu Berapa Kata Ulama Shafi Selama Tidak Lebih Dari Tiga Kalimat Bukan Tiga Huruf Tiga Kalimat 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 Itu Satu Apa Satu Kata Yang Bisa Memiliki Makna Terdiri Dari Huruf Huruf Hijaiyah Allafzul Mu'allaf Min Huruf Hil Hija Itu Disebut Kalimat Jadi Satu Kata Yang Memiliki Makna Nah Ya Berarti Kalau ada Enem Kalimat Enem Kata Gitu Itu Sudah Panjang Lebih Dari Itu Meskipun Lupa Jadi Kalau Lupa Ngomongnya Banyak Lupa Dalam Solat Kemudian Ngomong Ngomong Tapi Ngomongnya Banyak Maka Solatnya Juga Dianggap Batal Karena Menafikan Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Faham Faham ya Ya Nah Disini Kalau Bisa Sedang Solat Berjamaah HP Berdering HP Disaku HP Di kantong Tolong Diambil Ngambil HP Tidak Batalin Sekedar Mencet Biar Tidak Ganggu Yang Solat Pernah Kejadian Saya Solat Dengan Bapak-bapak Banyak Didekat Rumah Saya Sedang Solat Maghrib Itu Acara Iftar Berjamaah Solat Maghrib Di tengah-tengah Solat Bunyi HP Nya Itu Nya Nya Dangdut Koplo Itu Mungkin Dikira Kalau Nanti Nanti Yang Yang Kedua Yang Kedua Nanti Banyak Bergerak Batalin Enggak Itu Karena Hajat Karena Kebutuhan Jadi Yang Kedua Yang Batalin Solat Adalah Apa Banyak Bergerak Tanpa Ada Kebutuhan Kepentingan Kalau HP Berbunyi Apalagi Dangdut Koplo Ada Yang 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 Kasian Imam Nya Lagi Baca Quran Mak Munya Dangdutan Diambil HP Kalau Kalau Disaku Diambil Saja Punya Dipencet Gitu Kita Ibu Ibu Ini Ibu Ibu Adik Adik Siapa Kita Juga Semua Kalau Nelpon Orang Di Waktu Solat Berjamaah Waktu Solat Berjamaah Itu Ya Kira-kira Dari Selepas Adan Sampai Seperempat Jam Sampai Dua Menit Ambil Aman Setengah Jam Dari Adan Sampai Setengah Jam Setelah Kalau Nelpon Orang Kok Langsung Diri Jadi Pencet Apa Ditolak Gitu Jangan Nelpon Lagi Kemungkinan Orangnya Sedang Solat Kan Ngayal Kadang Orang Itu Sudah Dipencet Apa Tolak Masih Di Telepon Lagi Telepon Lagi Gitu Repotnya Kayak Yang Tadi Gak Pernah Ngaji Dikiran Batalin Yang Batal Itu Adalah Al Fi'lul Kathir Bergerak Yang Banyak Tanpa Ada Hajat Ya Kalau kata Ulama Syafi'iyah Bergerak Bergerak Yang Membatalkan Itu Banyak Itu Berapa Dikembalikan Kepada Bahasa Kata Ulama Syafi'iyah Jadi Menurut Bahasa Satu Satu Itu Namanya Mufrat Dua Namanya Apa Sahal Kalau dua Namanya Apa Musan Musanna Kalau Jama Tiga Kalau tiga Namanya Jama Berarti Gerak Tiga Kali Sudah Banyak Menurut Ulama Syafi'iyah Wallahu Alham Bishu'ab Wallahu Alham Besu'ab Seandainya Dikembalikan Kepada Kebiasaan Mungkin Lebih Lebih Pas Seandainya Dikembalikan Kepada Kebiasaan Selama Ada Keperluan Atau Bergerak Tiga Kali Kalau Tidak Ada Hajat Tidak Ada Kepentingan Seandainya Ada Kepentingan Insyaallah Tidak Membatalkan Sholat Kenapa Karena Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Sholat Sambil Menggendong Cucu Cucu beliau Umama Namanya Gendong Cucu Pasti Banyak Bergerak Tapi Gerakannya Untuk Kepentingan Keperluan Jadi Yang Membatalkan Kalau Bergeraknya Tanpa Kepentingan Dan Banyak Banyak Itu Berapa Lebih Dari Tiga Kali Bagaimana Kalau Sedang Gatel Yang Disebut Pergerakan Itu Menurut Ulama Shafi'nya Ini Kalau Tangan Ini Gerak Sekali Gatel Disini Ini Gerak Sekali Jika Kita Gerakkan Tangannya Nah Gini Gerak Gini Garuknya Pakai Tangan Gerak Gini Itu Sudah Gerak Berkali Kali Lihat Terus Kalau Gatel Garuknya Bagaimana Tangannya Gerak Sekali Kemudian Jarinya Yang Gerak Ini Jari Gerak Berapa Kali Pun Masih Diitung Sekali Karena Dia Ngikut Tangan Mudah Jangan Digerak Gerain Paham Ya Kadang Pas Pahanya Gatel Atau Apa Gerak Sekali Nanti Yang Garuk Jarinya Jangan Tangannya Yang Digerak Gerain Menurut Shafi'iyah Seperti Itu Paham Atau Tidak Nah Bagaimana Kalau Ada Soft Yang Soft Depan Yang Kosong Soft Depan Yang Kosong Atau Samping Kalau Samping Cuma Sekali Gampang Sekali Gerak Serat Kan Sudah Sekali Gerak Bagaimana Depan Menurut Tullah Mak Shafi'iyah Maju Sekali Diam Dulu Maju Sama Diam Jatelah itu Baru Maju Ke Dua Enggak Langsung Kanan Langsung Kiri Gerak Lagi Enggak Disuruh Maju Diam Dulu Sejenak Terus Kemudian Maju Lagi Biar Tidak Mutawali Biar Tidak Terus Menerus Bergerakannya Tidak Berkesinambungan Karena Yang Membatalkan Itu Gerakan Banyak Yang Berkesinambungan Yang Terus Menerus Faham Faham Sepakat Seluruh Ulama Solat Itu Disuruh Tenang Kalau Ada Yang Berdalil Berargumentasi Kan Khusuk Itu Tempatnya Di Hati Kata Para Ulama Seandainya Hatinya Khusuk Pasti Anggota Tubuhnya Juga Diam Juga Khusuk Fahami Khusuk 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 Khusuk